Papanisah seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan tewas tenggelam di saluran air kawasan Kebonjerug, Jakarta Barat. Bocah tersebut terseret arus setelah berupaya mencari sandalnya yang terlepas dan masuk ke dalam saluran pipa air. Di duit terpeleset saat mencari sandalnya yang hilang, Irsyad bocah 8 tahun ditemukan tewas setelah hanyut terseret derasnya air kali penghubung di jalan AA Kebonjerug, Jakarta Barat. Jasad Irsyad yang sudah terbujur kaku ini langsung dievakuasi oleh petugas PPSU dan warga dari lokasi penemuan jasad ke rumah duka. Menurut keterangan saksi, saat hujan turun korban bermain bersama teman-temannya di pinggir saluran air penghubung ini. Saat bermain, tiba-tiba sandalnya yang digunakan korban terlepas ke dalam saluran air dan korban ingin mengambil sandal tersebut. Namun saat hendak mengambil, korban terpleset hingga terseret arus air kali penghubung hingga akhirnya ditemukan meninggal itu dia. Si korban itu sendahnya lepas. Dia mau ngambil, dia tidak tahu itu ada jagaan, akhirnya dia lewat, seleset. Nah kebawalah arus. Sementara itu, lima orang santri dari Pondok Pusantren Atami, Peraya, Lobok Tegah terseret arus saat mandi di air terjun tibu atas salawat. Dalam peristiwa ini, tiga santri ditemukan selamat sedangkan dua santri masih dinyatakan hilang. Saat timsar melakukan pencarian, satu santri ditemukan tewas tenggelam sedangkan satu orang santri lainnya masih dinyatakan hilang. Pencarian akan kembali dilanjutkan jika cuaca membaik. Timsar sempat kewalahan mencari para korban karena derasnya arus sungai akibat hujan di bagian hulu. Tim Liputan, Anyus melaporkan.